Halo sahabat, kita ketemu lagi di channel tutorial cepat dan sekarang saya akan menerangkan bagaimana cara kita mengatasi apabila konten yang kita upload di youtube terkena dampak claim content id dan seperti kita lihat dalam tayangan berikut bahwa lagu yang saya upload ternyata terkena copyright oke bagaimana cara kita mengatasinya, video jangan dihapus sobat kita bisa mengatasi lewat fasilitas audio editor di youtube studio oke sebelum kesana kita lihat dulu detailnya mengenai copyright tersebut ya ini ada lagu yang terkena copyright disini ada dua lagu ya dua lagu dan yang terkena disini ternyata cuma satu lagu yang di depan ya kita cek dulu untuk ininya actionnya apakah benar satu lagu yang terkena dampaknya ya benar, jadi mulai dari 00 sampai dengan 103 ini dia kotaknya yang terkena claim content id nah bagaimana caranya, kita coba dulu lagunya ya lagu kedua tidak terkena claim content id cara mengatasinya tentunya disini ada beberapa pilihan ya kalau kita lihat disini yang pertama kita trim, arti kita trim, kita edit audionya melalui trim ini tetapi dari pengalaman saya bahwa trim ini hasilnya kurang begitu bagus ya kurang pas, kurang tepat lagunya pada saat kita edit yang kedua kita mengganti lagu, yang jelas lagu tentu akan berbeda ya kayaknya kurang pas yang ketiga pilihannya adalah musik di hilangkan lucu juga ya, musik hilang tapi gambarnya ada kayaknya pilihan ini juga kurang tepat ya kalau dispute berarti kita akan menyakitakan dari claim ini saya rasa ketimbang bermasalah begitu panjang dan proses waktunya cukup panjang mendingan kita tutup saja lalu kita menuju ke youtube studio oke kita harus simpan dulu ya ini jangan dalam bentuk draft supaya kita bisa edit melalui youtube studio oke kita teruskan dulu kita ambil yang unlisted ya berarti tidak publik sebelum publik karena kita mau mengedit dari lagu yang terkena dampak claim content id oke sudah masuk sekarang disini lalu kita klik yang gambar pena pencil ini nah disini kita lihat di sebelah kiri ya sorry sebelah kiri kita lihat ada editor kita pencet editor disini oke sudah terbuka video editornya yang kita perlukan disini untuk menghapus claim ya claimnya tadi berupa audio sebetulnya tapi yang pasti kita hapus saja dua-duanya karena ini terhubung ya antara gambar dan lagunya coba kita tes tadi yang terkena claim adalah lagu pertama kita coba itu dia nah itu dia jadi lagu pertama pindah ke lagu berikutnya mau kita potong ya kita zoom kita zoom dulu biar kelihatan mana harus kita potong nah ini dia ini dia perbatasannya ya pesan antara lagu pertama dan lagu kedua kita potong disini melalui trim trim terus disini terlihat kita harus pisahkan ya ini split berarti dipisahkan antara lagu pertama ke lagu kedua kita pisahkan karena pembatasannya sudah kita buat tadi melalui ini lalu sekarang kita blok lagu mana yang akan mau kita potong yaitu lagu pertama kita blok des kita blok lalu kita tinjau ulang dulu preview setelah itu selesai kita simpan ya kita save kita simpan ditunggu karena proses ini cukup lumayan ya cukup lama sebaiknya kita kita ke kerjaan berikutnya aja ya karena disini sedang menunggu dia melihat dia menemukan satu claim yang tadi ya yang tadi kita perbaikin disini dia menemukan satu dan ini nanti yang akan dia cek ya dia periksa apakah betul yang satu itu sudah tidak ada ya pastinya nanti kalau itu sudah tidak ada kita udah gak terkenal lagi dampak claim content id kita tutup aja nanti akan kita lihat lagi ya kurang lebih sekitar biasanya sekitar 15 menit ya oke setelah ditunggu kurang lebih sekitar 10 menitan ternyata hasilnya sudah ada bahwa lagu yang kita upload tadi sudah tidak terkena claim content id ya disini tertulis bahwa dia sudah tidak ada lagi claimnya dan lagu tersebut konten tersebut bisa kita bikin ke public karena sudah aman kita publish ke public nah oke nah berarti kita sudah bebas oke demikian tadi gimana caranya kita mengatasi claim content id itu berupa lagu dengan menggunakan fasilitas editor yang ada di youtube studio semoga ini bermanfaat bagi semua dan jangan lupa di subscribe like dan share channel ini oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati